Terima kasih kepada Kosidah Modern Satria Nada. Acara selanjutnya yaitu Moido Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Gosmiftah Maulana Habibur Rahman beserta doa penutup. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap panitia pengajian dalam rangka haul umum Dusun Delok Kebonagung Kabupaten Demak. Bapak ibu warga masyarakat Kebonagung Demak Rahimakumullah. Beli kesemak bagulai perawan, perawannya ayu, bokongi lemu. Hai orang Demak yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Baleni yang minta baleni jelas miskin status. Bapak ibu yang saya muliakan, berbangga hati kiranya. Mbak Yose nyuguh di gadis. Berbangga hati kiranya. Di atas ujung tiang bendera berkibar dengan gagah sangsaka merah putih. Kenapa saya katakan bergembira Bapak ibu? Di atas ujung bendera ada sangsaka merah putih berdiri dengan tegak, berkibar dengan sangat istimewa. Sementara di bawahnya kita semuanya, warga negara Indonesia yang esok hari kita akan memperingati ormas terbesar sedunia dalam usia satu abad Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Kita sedang membicarakan kebangsaan dan keagamaan. Bapak ibu yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama hari ini mencapai usia seratus tahun. Yang sama dengan satu abad. Kalau hari ini anda lihat, Ini kembang kalau HP ini ngobot itu. Habis HP ini cross. Antara keindonesiaan dengan kenoan ini Bapak ibu, harus sama-sama kita jaga. Coba kita lihat, supaya anda semuanya lebih bangga dengan keindonesiaan dan kenoannya. Bapak ibu, hari ini ada pihak-pihak yang menyatakan demikian. Tidak penting NO-NO-an, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Ini bahasa ini banyak banget, saya lihat di TikTok, di Instagram, dan di platform digital yang lainnya. Tidak penting NO-NO-an, yang penting ahlu sunnah. Sehingga orang-orang yang tidak memahami ahlu sunnah dan NO akan mengatakan, Oh oh oh, orang-orang penting ngaku NO, yang penting ahlu sunnah. Coba kita lihat, pernyataan seperti ini sebenarnya salah apa benar. Bapak ibu, 300 tahun yang lalu, kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi, itu sebenarnya mereka sama dengan kita. Ahlu sunnah wal jamaah. Amalia orang Arab itu sama dengan orang demak, Pak. Di sana juga ada tahlilan seperti di demak, juga ada haul seperti malam hari ini, juga ada maulid nabi, juga ada peringatan hari-hari besar Islam yang lainnya. Sebelum 300 tahun yang lalu. Sampai kemudian apa? Muncul konsensus perjanjian antara Sheikh As-Saud dengan Sheikh Abdul Wahab. Kalau 2023 dikurangi 300 tahun yang lalu itu berarti sekitar berapa, Pak? Sekitar 1477. Arab Saudi sama dengan kita. Tapi sejak ada perjanjian Sheikh As-Saud dengan Sheikh Abdul Wahab, Arab Saudi yang tadinya ahlu sunnah, berubah ideologi beragama menjadi wahabi. Tahlilan hilang, maulutan hilang, manakipan hilang, rejepan hilang, dan termasuk amaliah-amaliah ahlu sunnah yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa hilang, Gus? Karena malam hari ini kita membahas haul. Bapak, Ibu. Sheikh As-Saud membuat konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan. Bersama seorang tokoh namanya Sheikh Abdul Wahab yang merupakan penggagas wahabi. Salah satu kesepakatannya apa? Sheikh As-Saud memegang kendali berpolitik bernegaranya, menjadi kerajaan namanya Al-Mamlaka As-Saudil Arabiyah, kerajaan Arab Saudi. Sementara Sheikh Abdul Wahab memegang kendali ideologi beragamanya. Yang berdasarkan namanya Abdul Wahab, muncullah ajaran namanya Wahabi. Nah, pertanyaannya, kenapa ahlu sunnah di Arab Saudi bisa hilang? Karena tidak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan ahlu sunnah. Makanya tahlilan dan sejenisnya di Arab Saudi hilang. Kalau di Indonesia ada orang mengatakan, tidak penting NO-NO-an, yang penting ahlu sunnah, jelas itu merupakan provokasi dari orang Wahabi. Supaya apa? Supaya orang Indonesia pada akhirnya juga kehilangan ahlu sunnah. maka sampai hari ini ahlu sunnah masih bisa terjaga. ono tahlilan, sholawatan, maulitan, rejepan, haulan. Karena keberlangsungan ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia dijaga oleh satu organisasi yang namanya Nahdotul Ulama. Pembukaannya supaya jenisnya paham. Supaya amalan-amalannya Awai Dewi ini insya Allah terjaga. Amin. Ini saya lihat ada fatayat, ada muslimat, ada pengurus ansur, bansur. Coba sebelum saya mulai, jenisnya jawab yang banter, muslimat dan fatayat. Yang bengoknya banter tak ada ngakye utangnya lunas. Yang orang bengok, hati-hati, mulai meteng. Dijawab muslimat sama fatayat sing banter. Kulau pengen ngerti tiang beriki, wong N-O tena no pora. Bapak N-O ibu muslimat. Orang niat belas. Kayak gaya ini mas keran. Aku tahu kamu mas keran bukan karena takut covid, kamu merongos kan. Sing banter. Salah, salah. Rahmat. Berkat es yang dipikir. Pilih berkat sama rahmat. Rahmat sama berkat. Bapak N-O ibu muslimat. Tahu. 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 langsung malaikatnya bengok Yalah 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 Hai yen wasmatibondora melu pojo ayu esana sing namu esana sing namu singning kubur rasa neloro anak bujo rata undungo singning kubur bodo tangisan anak bujo rebutan warisan sholatullah ala taha rasulillah rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Niki acaranya haul kafa bilmauti wa idun telah cukup kematian itu memberikan nasihat Sani kawai duit ugi haul bisa jadi tahun depan yang dihauli Milo ingat Hai ojo sirong banget banget gunmu bunga neng ngalam donyo neng ngalam donyo malaikat jurupati lirak-lirik marang tukang musik orang mau tabuhi kok mesti bayarannya rajinlah saya sangonirong durung bodo di bambaknya sing ping-ping kisah pak cie cie ping jie paling sempake ya ping mohon maaf ya mbak mbak-mbak musik mas-mas bapak penyanyi mohon icin kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya ulangi amplopnya matang ojo sirong banget dihancok kaget aku ikiki randang dutan melodi nih waaay emosi lagi Melodinya cocok Tukang musik paling pelit saatnya Biola itu tukang musik paling pelit saatnya Digesek Dewi, dirungok ke Dewi, lak goblok Melodinya kan aku kaget Ini mbak-mbak yang pink, ada apel, ada anggur Kamu pilih apel apa anggur? Anggur, itulah salahnya cewek Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin Modus bang Melodinya kok ya keng ya Ajoin dangtutan ya Oh siapa mau salah sehidnya Ajo si roh banget banget Ganmu bunga neng alam donyo, neng alam donyo Malaika jurupati, lirak-lirik marang siro Malaika jurupati, lirak-lirik marang siro Salatullah Salamullah Ala ta'ah rasulillah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin habibillah Salatullah Salamullah Ala yasin habibillah Malaika jurupati, lirak-lirik marang siro Malaika jurupati, lirak-lirik marang siro Salamullah Salatullah Salamullah Salamullah Ala yasin habibillah Salamullah 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 karo kondo aku iki mong sadar mo kowe mati rakeno semoyo aku iki mong sadar mo kowe mati rakeno sama ya salatullah selamu Allah ala ta'ah rasulillah rasulillah salatullah selamu Allah ala yasin habibillah salatullah selamu Allah ala yasin habibillah supaya sesu awa idwi mati anak-anak iklim dong lagi anak iklim dong akhirin wajajile diulang ngaji sesoyen kede dati kiai dati kiai kaya ngono yura diamin gitu yu yu Hai malaikatnya mingkat pengen boton anaknya dati kiai siapa bilang kiai nggak bisa keren sekarang kiai keren lho kudulak ngeleng keren nyawangnya Gus Miftah wendelok kiai keren sing disawang mudini delok waaah yuk sarungnya ngelinteng nanti mbak mudirin delok nih halo mbak mudin sarungnya ngelinteng ngambuni kelembak menyan untune gadulen bisa diamin ke ya bareng-bareng ya yang kompak ya prok-prok-prok anaknya diapa kiai kok pak tarno jangkemmu ulangi bojajile diulang ngaji sesoyen kede dati kiai dati kiai uri pisan ojo mong tolanan ayo serekep dere pengajian uri pisan ojo mong tolanan ayo serekep dere salawatan salatullah salatullah salamullah ala ta'an rasulillah rasulillah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibullah salatullah salamullah ala yasin habibullah salam ala nabi Muhammad kita mulai dengan ngopi Hai Canggiri kaya gentong gaya nih wong demaik Canggiri tulisannya Cino diambuni sang ite Hai pahit Hai Gus Mipta itu seperti kopi pahit sih tapi banyak yang mencintai siapa yang mencintai janda Hai bucin matamu Hai nih Bapak Ibu kalau nilai ngomong NU seneng banget muka-muka NU langkeng ila akhiri zaman Amin contohnya teman-teman Hai lawan Wahabin iku dong nanti kau ah amalani wong NU itu semuanya mengadang-adang nggak ada dalilnya nggak ada dasarnya Coba Bapak Ibu salah satu bacaan yang sering kita kirim kepada orang yang telah meninggal wujudnya adalah bacaan-bacaan dari surat Al-Quran kita baca salah satu pendapat dari Imam Al Qutubei wajustahabu ayyukro'a in dahu syai'un minalqur'an wain khutamul Quran hing dahu kanah hasanan Hai disunahkan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mayid dan seandainya dibacakan Khatam Al-Quran itu jauh lebih baik baik jadi awal dewe macak ke Yasin surat fateha tahlil kagem sing mati Hai itu 100% ono dalili mungbyen coro wali songo kaya coro nekan jengsunan kali jogon ikunya kalau orang-orang saat itu dibacakan model dalil ngoten niki-niki mesti mboten seneng soalnya nopo wong durung paham kali agama jadi orang perlu kemudian ketika ada orang mati dibacakan ayat-ayat tentang kematian kul innal motala ditafiruna minhu fa inna humo lakikum summa turaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayu nabi hukum bimakung tum tak malun wong bian rong tahu ngaji orang tahu kerungu koran diwacak ke koran mesti minggat Hai milo coro wali songo caranya peripun ora perlu diwacak ke dalil ngoten niki malah digawake tembang dan lagu niku hebat ikan jengsunan kali jogon dan kawan-kawan maka membicarakan orang mati muncullah satu lagu judul e turi turi putih ditandur hono celere tiba nyemblong boi iro kembangi opo boi roh boi roh boi roh boi roh boi roh kembangi wong kebun agung jaluk kembang apa tau ini kandil Oke kembang kembang kantil mandai nanyar direng bedel hono celere tibon jondil aku kaget cekalan kini cekalan sikit turi-turi putih maknanya lagi viral terus gara-gara munculnya lagu Joko di saat orang memperdebatkan Joko Tinggir, saya justru mendukung lagu itu gara-gara munculnya lagu Joko Tinggir orang akhirnya ngerti Joko Tinggir kui, sopok mbian dorang ngerti gara-gara muncul lagu Joko Tinggir ditulis karo bocah lampung dinyanyaki karo cak percil jamaah kuloniko akhirnya orang udah ngerti tapi itu menghina Joko Tinggir menghinane apa laku Joko Tinggir ngombedawat, lah salah yang ngombedawat apa yura salah toh soalnya mbian jaman Joko Tinggir dinyanyaki orangnya mau telur degan kopi karo dawat justru bener lah Joko Tinggir ngombedawat yang salah laku lah Joko Tinggir ngombedoba gue salah soalnya jaman Joko Tinggir orang-orang boba ngombedawat yang mau main tau yang cangkep-cangkepnya dewe kok yura apa-apa yang ngelak-ngelak dewe kok lagian hinane orang dodol dawat nopo lak jeningan ngeresaki ngandaki Joko Tinggir ngombedawat nginyak Joko Tinggir jeningan bakal didimu karo bakal dawat seluruh Indonesia kalau ini ngaji Teng Purworejo maka Tengke Bumen Pak ngelewati jembatan butuh Tengduur jembatan butuh ini kono bakal dawat Pak namanya dawat ireng jembatan butuh jadi dawat ireng jembatan butuh disingkat jadi dawat ireng jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh ke Bumen ini klo ada bakal dawat dawat ireng manggonen jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh yuk singkatan ni Yoko ya kurah paham kok padahal 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 tempat piknik namanya tempat piknik gunung kidul disingkat jadi tempat piknik gundul gunung kidul cobi kalo wajah ke ayat hadisi yang bapak kan dongak ke orang mati jenengan waos salah satu hadis dari yasar radiallahu an sahabat makkol bin yasar radiallahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh soal surat yasin ini kira surat favorit wong eno moco yasin minima saben malam jumat saben malam jemuah bojoku anngel di gugah yokon yasinan gimau lo aku ratau di paringi banjur aku budal patroli terus metumbangi gugah rondo etan kali ini 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 adis soal yasin koknya rondo mas jika maso karaku muwene mwah 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 kan aku jadi ingin yasin kata nabi kolbul quran yasiniku pokoe alquran yasiniku atine alquran layak rawaha rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghofar allahu lahu tidaklah seseorang itu membacanya atas nama Allah diniati karena Allah dan hari akhirat maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya jadi nyuan sewu lanjut dengan moco yasin kagem sing mati nikus sing untuk pahala mboten namung sing mati tok tapi termasuk sing moco dosa-dosanya di ngapura karo gusti Allah dawe kajin nabi nopo ikra uha alamau takum bacakanlah yasin itu kepada orang yang mati salah satu diantara kalian jadi nyuan sewu kaya awai dehal ngata nigi waw surin jidenkan moco yasin surat fatehka sakpi turuti niku ono dalile lakmi turut wong wahabi rono dalile soale wong wahabi ora tahu ngaji milo sering wong wahabi bongok-bongok inopo saatnya kita kembali kepada alquran saatnya kita kembali kepada alhadis lagu lo wong eno diniak kera wong wahabi kenapa kiai eno gak pernah teriak-teriak seperti itu kulo jawab kenapa mereka teriak-teriak selama ini berteriak-teriak saatnya kita kembali kepada alquran karena mungkin selama ini mereka meninggalkan alquran kenapa mereka teriak-teriak saatnya kita kembali kepada alhadis karena selama ini mereka meninggalkan hadis nopo kiai kiai eno ratau bongok-bongok ngoteniku soale kiai eno tidak pernah meninggalkan quran tidak pernah meninggalkan hadis milo ratau bongok-bongok kiai eno kiai eno kiai eno mta yang didatiknya dasar nolak tahlilan itu nopo pak satu ayat dalam surat at-taubah niku nyewon sewu ayatnya ngeten tapi ya ngeten laliku lomala mengeleng-eleng surat at-taubah ayat walong puluh songo ketika seseorang mati diantara kalian jangan kamu ila ahadiminhum salah satu diantara kalian ketika ada orang mati salah satu diantara kalian diantara mereka bukan ila ahadiminhum salah satu diantara mereka janganlah kamu berdiri di atas makamnya janganlah kamu mendoakannya ayat ini dijadikan dalil untuk nolak tahlilan tidak pernah dilihat siapa yang dimaksud dengan ngalah ahadiminhum salah satu diantara mereka padahal tengtafsir niku dipunsebatakan siapa yang tidak boleh didoakan yang tidak boleh didoakan niku si jiwong munafik loro orang musrik jadi lanjut dengan duet tonggom musrik atau duet tonggom munafik duet tonggom non islam nikulak mati rakenau dido ngaki paham gak paham bantuan tapi selama dia muslim akidai podokaro awai dewe tetap kudu dido ngaki lamilong kolombian takoh ini kali mas jadi ingatan Gus kalau saya masuk islam ibu saya non islam bagaimana saya berbuat baik dengan bapak ibu saya mas jadi itu kan ibunya masih ada usianya 89 tahun dan masih fitness usia walung puluh songo tahun tak si angkat-angkat barbel masih ngejim kira-kira lah tiang kebonagung umur walung puluh songo tak si kuat ngejim nopom bantuan maso macul walung puluh songo kalau tadi kalian kena latih walatu soli ala ahadimin humata abadan walatakum ala kobri janganlah sekali-kali kamu mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu diantara mereka dan janganlah kamu berdiri diatas makamnya ini dijadikan ayat secara general untuk melarang mendoakan orang yang mati ini ku jeningi tafsir yang salah jaka sembung bawa golok gak nyambung luk lak corong jawa timur jaka sembung makan nasi pinco gak nyambung luk kalau ini ku ngano pak lak membahas amali orang NO kalau ini ku emosional kenapa? karena hari ini seolah-olah yang dilakoni orang NO ini ku ku wabeh mau ngawur bin ah dolalah orang-orang dasari kabeh salah mela jenengkan kelingan pengajian ini ku seminta jaman bien jangka me wong wahab ini ku ngomong napa yasin ento yasinan orang ento tahlil oleh tahlilan rawleh sholawat oleh sholawatan rawleh wong resum beda antara sholawat karo sholawatan napa bedanya sholawat karo sholawatan sholawat ni ku durung di waco lak wis di waco jenengi sholawatan yasinan ni ku durung di waco lak wis di waco jenengi yasinan tahlil ni ku durung di waco lak wis di waco jenengi tahlil maksud menggara-garaan rahen tuk kan bahaya sarung ento sarungan rahen tuk yo gundal gandul kotang ento kotangan yo kewer kewer kalau wajah ke di jimu nih saat ini ku lomba selian nih niki contoh napa lah jenengan ni ku kok ziarah temakame kanjeng sunan numpama semoga-moga esok ning surga di awe-we karo kanjeng sunan kali joko amin kanjeng sunan kali joko ni ku berhasil ngemponi joko tingkir ni ku yang kemudian menjadi raja di kerajaan pajang dengan gelar sultan hadi wijoyo sakjarnya sederhana pak lak pengen dati wang gede ki gampang kok manu to karo guru sebagaimana manute joko tingkir karo kanjeng sunan kali joko lah lucu ni pejabat pejabat ni ku nopo pejabat pejabat ni ku lak ziarah ni ku seneng ziarah temakame sunan kali joko tapi orawani ziarah temakame sunan kudus soalnya nopo karna sunan kudus ni ku dianggep gagal ngemban murite namini aryo penangsang ngopo orang manut karo sunan kudus lah pejabat pejabat indonesia ni ku seneng lah ziarah makam sunan kali joko tapi rawani ziarah makam sunan kudus lah kulau ngomong raden patah pak kulau taksik nyambung nasab kulau sampe raden patah kulau taksik nyambung misalkan wang demak kulaturi khu proses bapa namini annombezari makamane tengg caruban Anong besarin tuh bapak namini Abdullah Mursad Makameteng Kediri Abdullah Mursad tuh bapak namini Raden Demang Raden Demang tuh bapak namini Pangeran Demang Pangeran Demang tuh bapak namini Susunan Pramesworo tuh bapak namini Panembahan Praworo tuh bapak namini Sultan Trenggono tuh bapak namini Raden Patah tuh bapak namini Prabu Brawi Joyo Aku hafal bro jadi lah diurut ke mbahku nomor pitulas nih ku namini Raden Patah dua bapak namini Prabu Brawi Joyo berarti ketekukin Demang bro nih ku lo isen lah ngomong ke nasab soalnya apa mbahku Raden Patah tadi Rojo Demang dua anak Sultan Trenggono tadi Wong Top Muhammad Besarin dua anak Kak Songo nomor pitul Ilyas dua putu namini Hasan Besari dua murid namini Sinten onta wiryo dua murid namini Sinten ronggo warsito lah ku lo putu nih mbahku lo murite onta wiryo mbahku lo murite ronggo warsito Gusmip tah murite lonte kan aku malu ganti lo ngomongin mbahku lo nuku lo isen soalnya mbahku lo wong top top murite wong ampuh ampuh kedudukannya duor-duor lah tiba putu nih ngopeni lonte kaya kulau sesok nih renovasi musola sarkam jadi musola singkulau gawe sholat bian pas kulau dirubung kali lonte-lonte rahimakumullah kalau ngopi sholat dirubung lonte-lonte nih begitu assalamualaikum kalau ngelirik waaaah assalamualaikum waaaah lanikku musola niku pambian kulau tuku niku rentok saat ini malah diwakaf milo kulau renovasi kulau ganti atapi kulau ganti pelafonnya kulau ganti temboknya kulau karpet besok untuk traweh para PSK Masya Allah mangkupural canggung canggung hai 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 penjalo ronde kayak pisang wajah-wajah Hai ketila durot-durotiku mbah gula niku Raden Patra Raden Patah Niko Sultan Trenggono Raden Patah Prabu Brawijaya wis muka muka dunur ning dunya bertangga di surga Amin Allahumma Amin balik Niko nopo awa'i Dewi ziarah kubur umpamani poten hadis ngeten Mamin ahadin ya muru biqabri aqihil mu'min karena ya rifu fit dunia fayusallimu alaihi illa arofahu waroda alaihi salam Hai apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya seorang mu'min sesama mu'min yang yang dia kenal di dunia lalu dia memberi salam maka saudaranya akan menjawab salamnya kembali milho kolobolabali matur toh ulok salam niku hukumi nopoli sunah goblok wajib ilho Hai ulok salam ke hukumi sunah jawab salam hukumi berarti lanjut dengan ulok salam kali ahli dikubur Niko kira-kira salam mu dibales nopo boten dijawab nopo boten dijawab kok kulom boten kerungu gosian kerungu lawakmu melayu Hai umpamane lurai kini sopa pak lurai pak lurah Halo pak lurah lurai nganggu batik uripe koyo batik kakeyan pola pak lurah wengi melu demo Jakarta mboten pak lurah wuhh melu demo gemes aku ngelala demon ditolakkan pak Jokowi saya menghargai aspirasi para lurah demoni Jakarta minta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun alasannya untuk menghindari konflik horizontal sesama pendukung lho takoni wartawan pripung kalau saya enggak setuju kalau mau rakyatnya enggak boleh konflik yang perlu diperpanjang itu bukan masa jabatannya tapi rakyat ikut di gawe pinter caranya pripungnya dundangnya pengajian malah demoni Jakarta minta perpanjangan jabatan ke merga menghindari konflik horizontal opo merga modale urung bali pokoknya lah pengajian ini insya Allah warganya pak lurah ayam aman amin ngono pak lurah rasa dimudemu pak lurah 6 tahun peng teluh masuk sih kurang ini ku jenengi tomak tomak ngurupi telu tok niku buokongnya gede awa cilai memdase gede sikile cilai sing paling jiji ingain cangke meombo wateng gede moga-moga lurahnya selamat amin maka lah nindur panggung gilem guyu insya Allah selamat tapi lah merenguti aku ya cekal polisi pokoknya lurah di cekal polisi ini ku penyakitnya mengusih cita kono pak kaposek nopok nguntal dana desa dongake moga-moga lurah yang meriki selamat tidak terlibat dengan dana desa amin Allahumma lak njenengan sayang kalo lurahmu yogudune lurahmu mok dongake sabun bar maghrib moga-moga lurah kurang nguntal dana desa al-fatihah ini ku bentuk sayang kok difatihai tetep orang mandi tambahi yasin dan tahlilnya lho ya awal dia nyonca ngkritik ya itu tapi aku dundung ngake orang mau ngkritik karena benci tapi ngkritik karena cinta apa rama sakit lurahmu begitu muncul BLT yang paling ngumet apa? camati hurrah kalau ada BLT yang paling ngumet ndase lurahe soalnya apa? yang sangat dicurigai oleh rakyat ini ku mesti lurahe soal ngedum halalah paling BLT ini karul lurahe di dom yang dulure dewe kui cangkemmu ya 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 pokoknya moga-moga lurahe selamat kalo ini lah menjelang tahun pemilu kulaki ngaji lah sini pegawah pak soal ngedun soalnya wong nitip kulaki nyalon gus nyalon nitap nitip omongan orang nambah sangu kayak ngopo waww kulaki di pengalaman pak memang memang suaranya rakyat ini kali ini kan buatan ada calon anggota DPR ditangkep KPK di Semarang gara-gara ngawi amplop rong puluh hewu isini amplopnya wolong puluh biji wolong puluh hewu biji sa amplop isini rong puluh hewu nge nyogok supaya milih DPR RI 80 ribu amplop sa amplop isini rong puluh hewu jenikan bayangki suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu kulong ngaji teng lokalisasi sarkam lonte sing paling murah sa jam rongato sewu lonte sa jam rongato sewu suara rakyat 5 tahun rong puluh hewu bitiru berarti warganya pun pintar nih geois awak rongato sewu gratis matamu aku ngedino ditawani bro tapi aku cowok apaan Kulau mulai pengajian Mbak Mbak Niko Mbak PSK ini kamar atus ngangguhanduk mau ngeges pinara aku mbatin ditolak 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 kok barang yang bagus sudah tahan Bu kalau membongsi aku serang ngaruh belas kula kalau ini Pural Kalimantan dodoni ditatu Gus Miftah video kalau kula juragani Gus ono ini pural nge-fan kalian jenengan akrib video kalau kula begitu tak angkat Pak Mbak Mbak Ipural ini Gus kula nge-fan kalian jenengan di atas payudaranya ditatu Gus Miftah aku lo takoni maksud mungkin apa tonduk kan saya nge-fan mengidolakan Gus Miftah kan dulu Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya iya kuih tato apa tato Gus Miftah toko lokandani eh tato muki salah laku dunia pripon bah mudon tide kok keting aku selalu Allah Nabi Muhammad orang-orang ceritanya orang-orang dasar lah makanya untuk mempertahankan amaliah ini dibutuhkan eno niku kudu eksis lah saya mencatat ada beberapa jenis orang yang mengaku NU AWDW termasuk singpundi ayo selawatan di seorang mongan-mongan jangka melewati semangat tonduk ngantuk ingat dong Anno muakul malah angop yang tengah ya Allah ya Allah ingat Anno muakul mau tidur itu saudaranya mati melokok kalau ngaji awak mau ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati terus alisnya kayak celuret gedanggludo di pangan uler wongsengan tok mangablan gedanggludo mateng sacengkeh wongsengan tok lambene sopok kuih ayo jalan lagu nopo selawatan rin nge beneran nanto baniki kulon terangki babakan NU wis haol wis rampong saya ki NU kok wis tengah telu jalan lagu nopo mangkupural matamu mangkupural pengalusian warganin jeningan ini Pak Lurahan masuk mangkupural Pak Lurahan lapalur ngeresak ke lagu nopo rungkat iya lapalur lagu nopo bibir berem-berem jair ayam nangkipan orang lagu nopo rungkat rungkat tumpak-tumpaan kayak aneh ya gua hape apara hape durep ke yuk ayo pen merah yuk ayo salu ala nabi Muhammad pengen ngumpet dekan dekane klubus meni Allah Alhamdulillah yo kopi yo dekan mulai hanyang-hanyangan tak ada diunjuk Pak Lurahan yo rasa merenggut Pak Lurahan hehehe moga-moga Lurahan panjang umur amin itu ngusah antonya mati Pak Lurahan hurif dewi amin ya Allah semuanya hape diangkat kita selawatan ayo di kok kiri randu hape ke ayo kaya mesti hape ini keros kayaknya flashnya redup Ayo mumpung ada merah putih kalo ajang nyanyi joko tinggir tapi siire siir merah putih semuanya diangkat Hai lara somati ketua panitiannya pateni wain Sopo ketua panitiannya di oh kamu woleh ketua panitiannya rondo saudara-saudara semuanya diangkat kok sentengarang gua hape ke semuanya diangkat ayo se ngangkat hape kancane gusmita seorang ngangkat kancane samsudin oh tenan ya Allah salu ala nabi Muhammad mereka pun tipa beriko itu Pak Lurah wetan ayo semuanya diangkat sindur nanti HPnya digerakkan kengetan dulu ya eh Pak Lurah ngomong ngetan kok wooo Pak Lurah ngisruh suandat loh Pak Lurah saya menghibur Pak Lurah yuk salu ala nabi Muhammad ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wabila di rasulillah wa ku limu jahid sisi lillahi lillahi bi ahlil bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ayo musikin salatullah salamullah ala tohah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah 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 joga dingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi salatullah salamullah ala tohah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjanggang sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah wabil hadir rasulillah wabil kucahidinillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah aku seki jaluk kendangnya toh ini main suaranya jamaahnya lebih banter kendangnya toh, kendangnya toh kendangmu toh keutuhan nkri demi keutuhan sing lagi jamaah itu sing banter salatullah salamullah ala tohah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah wabil hadir rasulillah wakuli mujahidilillah bi alil bi alil badri ya Allah minum kopi rasanya nikmat nanam jagung di tengah desa mari ngaji dan bersolawat dari kebon agung untuk Indo dari kebon agung untuk Indonesia salatullah ala tohah Rasulillah salatullah salamullah ala ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah wabil hadir rasulillah wakuli mujahidilillah bi ahlil bi alil badri ya Allah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin habibillah na jan gagah manu ee api wes orang ngono mau kasih ini siire kebon agung undang kusmifta palurai lumayan gagah ngono ga jamangan sawu na jan gagah gawe ane demo ngono maaslin bila balani menaif.com balani menaif orang wey sing cumbulu cumbulu ye sekolilot kendangnya meneng kok Hai telat rasidara-rasidara-rasidara Hai sekali wetlawe jelantah sekorawan ayo aku muni kue meneng aku ngomong kue bayarannya kurang tukang kendangnya kayak duit tukang kendangnya kayak duit Rene tukang kendang Rene pakai duit Rene tukang kendang rata nanan ayo nilai mik 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 mu do Rene tukang kendangnya jenomu siapa ngatiknya apa apa Jadinya minimalis kayak rupanya Yadinya umurnya Piro? 32 32, kamu tua banget Dibujur dong Yadinya? Sudah, sudah Jadi pekerjaannya apa? Nganggur Nganggur Anakmu Piro? Anaknya telur Anaknya telur Anaknya telur Cacuwili ngacengan gitu Ini tuh, Yad Yadinya tuh Yadinya tahu yang ada duit di kapal Pancasila Ayo.. Ayo, Yadinya Gue mau coba Pancasila diterapkan sama ini mbaknya Kisah tak ada duit Namanya cengengesan gitu Waktunya juga gede-gede Kisah tak ada duit di kapal Pancasila Ayo, Yad Pancasila Pancasila Ayo, Yadinya Tarik nafas satu jam jangan dikeluarkan Pancasila Pancasila Satu Satu Ketuhinan yang Maha Isha Terus Dua Dua Kemanusiaan ya Alon-alon, Yad Alon-alon Kemanusiaan Ayo, Yad Ayo, Yad Ulangi Dini lihat Ini menteranan Tak kandalkan tangannya Pancasila 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 Diterus, Yad Satu Ketuhanan yang Maha Isha Dua Kemanusiaan Ayo Kemanusiaan 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 Yang adil dan beradab Tiga Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Ayo Kemanusiaan 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 Empat Ulangi Empat 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 Pak Lurah Gawian Ini demo Tidak 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 5. Kadilan sosial bagi seluruh Indonesia Bagi seluruh Bagi seluruh rakyat Indonesia Mangan pisang Tukang gendang Lumayan bedoh Selat matamu kok selat gila ngawur Rombonganmu Rombonganmu Pertanyaan ini bukan kuih sih Ini mau ngitung Garuda Pancasila kan laneng apa bedoh? Burung Garuda kan laneng apa bedoh? Laneng kan burung goblok Langsung nyawir mbak-mbaknya Kayaknya ini nyawir aku loh Aku ini mainnya duit Yadira mergelopok Soalnya rupanya kayak kodak infak Ayo saya gendangin di jumlah ini mau Salah kajar we Salah kajar we Rasulullah Salatullah Salamullah Ala yasin haqibillah Ala yasin haqibillah Saya ini tiga ibu-ibu iki Saya ngera ini meling-meling Buah belimbing Buah pisang Rai ini glowing Kakinya belang-belang Buah belimbing di atas ketek Rai ini glowing Tungkae Rai ini glowing Tungkae Salatullah Salatullah Salamullah Ala toha rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin haqibillah Ala yasin haqibillah Tunggu bawang Glerumri Cowes kebacut Sayang Mung dianggep Semarang kali ini budak Singtisayang Matane Singtisayang Alhamdulillah Sini ngomong NO Pokoknya Muka-muka YDKB Diakoni Muridnya Mbah Asim As'ari Kan lah Hadisnya jelas Al-arwah Juno Dumu Jannadah Al-mar Umar Amman Ahabba Yuh Sarul Mar Umar Amman Ahabba Milo Banser Tenangan Amin Kan Banser Tugas Survei lokasi Jadi saat Dari kiai Melebu surga 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 Disurvei Banser Kiai Ini siap Surga Melebu Banser Metu Meneh Pokoknya I love you Full Banser Ini Sini ngarep Sini 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 Kusadi 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 Sini Banser Orangnya Kalimano Wah Masa Banser Sini 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 Sebutkan Nama Sepuluh Pahlawan Di Indonesia Satu Geding 5 5 Pahlawan Di Indonesia Disebutkan oleh Rubadi Sampun Sampun Gemes Kok keringatmu Mampu banget Pahlawan 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 Diponegoro Kok Prabowo Mati kok Prabowo Sapa Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Satu Dua Ngomong Jokowi Tajar Satu Pangeran Diponegoro Dua Samsudin Dua Sampun Eh Sampun Eh Sampun Mangamrati Ngombeni Susu Rubadi Abape Mambu Masa Banser Pahlawan Nggak ngerti Pahlawan Sampun Jeporo Wadok Nggak ngerti Sampun Kita Kartini Kartini Awak Mengerti Nama Asli Raden Ajeng Kartini Harum Putri Indonesia Harum I Love You Westi Mumpet Dasek Kita Kaya Duiti Westi Gitu Kono 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 Duit Rokok Sabung Kono Piro Di Piro Piro Rang Puluh Ya Kakak Enkiti Kono Duit TV Apa Duit TV Apa Orang Duit Itu Kono Dewi Bapak Mudi Dini Siji Hai Loro telur papat lima enam Hai itu wolu Songo 10w semangatos kita cerita nih aku ngajin di Surabaya Bansir takwanya duit mulai setruk takkan dan orang-orang Hai Uwe Serana Hai mohon Bansir palawan rapal pokoknya I love you full Bansir ya eh mau dirampok tukang kendang sakit dirampok rubadi di bagi korek ancanem Hai selalu Allah Nabi Muhammad Hai ngaji Amplopera jelas dirampok Hai di ketua panitiannya masuk ketua panitiannya weda lho jalan-jalan ingat perempuan penyakitnya satu kalau disakiti enggak pernah lupa kalau menyakiti enggak pernah ingat itulah perempuan Hai biasanya jelibapet pink biasanya Hai sing jelibapet coklat Insyaallah Hai luweh parah Hai ponkulah jengomong GNO estu jangan sampai keadaan apapun hari ini mengurangi cinta kita kepada Nahdodul ulama satu sanggup memang kopah kopi yung ngerti kue didelan kopi Hai kipi pengajian ini Pak lurahin Pak lurah malah kopah kopi di luangnya baku lewat lato-lato 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 Hai melanda kemi rondo keng ngopo cari tapi setelah saya pengajian sekian lama ini baru malam hari ini yang saya tidak mendengar suara lato-lato wuuh top demaknya josh Hai Pak lurah tolong dilumah siapkan lato-lato Hai karena lato-lato itu adalah antisipasi terhadap kecerewetan istrimu langsung bunyikan lato-latomu Hai kok lato-lato sudah dibunyikan perempuan tetap cerewet gampang tatap ke cangkembi Hai paling rubah dia lato-latonya jilai lima jenis orang yang mengaku NU Niki kulatur ke supaya wang NU kabih so akur amin Hai lah awa edwe belajar akur niku rasa aduh-aduh mengcontoh apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Sunan kali jauh-jauh pun kalau wihwiti cerita mejid mejid ini kalau tiangnya ada apa-apa mejid demak niku niku lak sejanjanya proyeknya Kanjeng Sunan kali jauh-jauh tapi Kanjeng Sunan kali jauh-jauh ini nyewon sewa orang egois ketika membuat mejid demak niku melibatkan banyak wali milon jeningan persani tiang utamanya niku ono papat deloan dirijiku aja omok delo cincin ku kok pamer ke piye tau sopot ono papat mogo-mogo kerry yo tanggo meneh kok ngopo pengajian amplopet tipis galangan cincin aku tiangnya papat niku pak ternyata sumbang seh dari empat wali kala sekanjeng sunan kali jauh niku Ada hati, wali Kelasnya Kanjeng Sunan Kalijogo Mesti dati Ini nyatanya Kanjeng Sunan Kalijogo Membuatnya bangun kia mbak Dia melibatkan banyak wali Maka empat tiang utama itu Satu, pemberian dari Kanjeng Sunan Ampel Tiang kedua Pemberian dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon Kemudian tiang ketiga dari Kanjeng Sunan Bunang Sehingga nomor papat Baru soko tatal Saking Kanjeng Sunan Kalijogo Nyewon sewu bapak ibu Pelajarannya apa? Awai dewe dadiwong and on Kudu nyonto Akure poro wali Secara metodologi dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo itu Berbeda dengan wali yang lain Tapi nyewon sewu Kalau persoalan persatuan Itu di atas segalanya Mila nyewon sewu Wali songon itu kondang hebatnya Kondang alimeh Kondang sektinya Bersatu Lah awai dewe Saat ini generasi penerusnya Wali songon nyewon sewu Yang saktinya diragukan Ngalimeh diragukan Hebatnya diragukan Karepera gelembar satu Opo-opo Dewi Dewi Kalau orang berbeda Manhat berbeda Metodologi Berbeda cara Kuyo biasa-biasa mawon Kalau orang kontroversi Sejak Sunan Kalijogo Ini ku dadiwali Raden Saed dadiwali Ini ku mon kontroversi Modali Raden Saed Ini ku dari awal mon kontroversi Siji umpamane Saat drengi dadiwali Maleng Bondone wong suki Dibagi tengwong kiri Itu dari awal Sudah kontroversi Milo nyewon nyewu Perbedaan yang ada Ternyata Tidak melemahkan Wali songo Tapi justru Memperkuat Wali songo Lah pertanyaan pelajarannya apa nih Lah wali songo Wai kemampuannya beda-beda Dewi-dewi Kiai kuya kelebihane Dewi-dewi Milo ojo Mok banding Banding ke Ojo dibanding Orang mungkin Kiai ki podo Weng wali mawan beda Milono wali Seng yang gue setelah tegini Kanjeng sunan kali Jogo Umpamane Elek-elek Koyok kulo Kulo nyonto Bagaimana cara dakwah Wali songo Supaya lebih kultural Supaya lebih natural Diterima oleh masyarakat Diterima oleh masyarakat Lah jeningan tahu Kurungu cerita pak Ngarep Mejid demak Ini ku lah Mbihan yang Gondor Raina Ini ku pak Ini ku ceritanya pak kaposek Pak Rismanto Takkan Dhani Ini ku ngarep Mejid demak Ini ku mbihan yang Gondor Raina Milo jeningan Peresani Kau beradaan orang hebat Itu rata-rata Dandani Panggonan Seng orang Api Lah Seng kulo suwan Siji Cora kiai Ini ku beda-beda Ora popo Umate Lah eno ini Pengen besar Ojo Seneng banding-banding Kiki kiai Valiku Liseyin Mazia Semua orang itu Punya kelebihan Masing-masing Kulo sering matur Kiai Eno ini ku oke Kiai ini ku Pewari seporo nabi Nabi ini ku jumlahnya Satu Sepatli ku rewu Sementara kiai ini ku Ahli warisi Seporo nabi Milo warisani Yobedo Bedo Kiai Sani Kupamani Ono Seng ngalim Oleh Warisani Kanjeng Sunan Muryo Ono Seng hebat Di dalam berdagang Oleh Warisani Kanjeng Sunan Kudus Oleh Wali Seng lene Sakti Oleh Warisani Kanjeng Sunan Kali Jogo Kui bedo-beda Milo Kiai Kiyamba Nggak jenisnya Ya bedo-beda Itu untuk memperkuat Hasanah Nahdlatul Ulama Umpamani Kulo Kali kiai Meriki Mudine Delok Umpamani Sampai Pak Pak Mudine Halo Pak Mudine Beda Kulang Kulang dikritik Gus Jenengan Kulang pengajian Kali Konyo-konyo Artis Kulang kelihatan Mewah Loh Kulang jawab Beda Seng Kulang adepi Niku Poro Artis Silit British Apa Silit British Seng acaraan yang RCTI Setajam Silit Niku Seng acara Kulang ngadepi Beda Umpamani Kulang ngaji Kali koncok-koncok Artis Teng Jakarta Kali kulo ketemu Jenengan Sena jantong Mater ini Podo Cara saya Handle Kepada masing-masing Jamaah Niku beda Contoh Pak Hadis Yang selalu Diperdebatkan Ketika Masalah sholat Kulang 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 Kepiasaan Ngajak Wong Mabuk Sholat Niki Diprotes Kare Koncok-koncok Kiai Eh Miftah Kui Ora ditompok Kare Gusti Allah Patang puluh Dino Niki Koncok-koncok Pemabuk Takon Kali kulo Kiai Nopo Leres Sholat Mabuk Ora ditompok Kare Gusti Allah Patang puluh Dino Kulo jawab Betul Terus bagaimana Dengan kami Gus Kenapa kami Mabuk Kau diajak Sholat Kulo jawab Persoalannya Adalah Itu hadisnya Orang Normal Sementara Kalian Ab Normal La nunggu Ora mabuk Sholat Kapan Wong Bocahni Kumbenbengi Cangkeme Mabuk Milo tetep Kulo ajak Sholat Senajan Mabuk Milo Bahasanya Pak Lurah STMJ Sholatnya Terus Mabuknya Jalan La bahasa Kulo Amar Makruf Nyambi Mungkar Perbedaan Metodologi Ini Kusah Harusnya Apa Untuk Memperkuat NO Bukan Untuk Saling Menjatuhkan Sesama Kiai NO Milo Kulo Aku senang Kalo Habib Kira Senang Kalo Habib Kae Lah Hakmu Kio Koko Bandeng Bandeng Kae Habib Aku Senang Kalo Kiai Kira Senang Kalo Kaya Kae Itu Cara Memperlemah Nah Datul Ulama Milo Kulo Super Super Tim Superman Kui Goblok Awake Gede Bajune Es Luweh Goblok Meneh Nganggu Sempak Ning Job Seng Paling Goblok Seng Delok Ngapa Ngoblok Tetap Didelok Kebesaran NO Itu Berangkat Dari Persatuan Umat Dan Kiai Milo Habib Lutfi Cara Menghancurkan Indonesia Gampang Bagaimana Cara Menghancurkan Indonesia Dengan Cara Menghancurkan Nahdlatul Ulama Bagaimana Cara Menghancurkan Nahdlatul Ulama Dengan Cara Membentur Membenturkan Antara Satu Kiai Dengan Kiai Yang Lainya Antara Satu Habib Dengan Habib Yang Lainya Nikulah Kiai Sesama Kiai Gelot Habib Kalau Habib Gelot Itulah Tanda Tanda Kehancuran Nahdlatul Ulama Loh Kulau Nih Kulau Lengkel Kala Lagu Guru Guru Teka Gara-gara Melebut Teka Diajari Nyanyi Judul Nopo Balon Ku Ada Lima Rupa-rupa Warnanya Hijau Kuning Kelabu Merah Muda Dan Biru Meletus Balon Hijau Dior Pertanyaan Saya Nopo Singbel Dos Balon Ijo Padahal Ijo Niku Warna N N O Milowoh N O Konaku Rangel So Ale Balon Nih Guru Teka Wilo Tak Kandani Ano Guru Teka Ngini Lagu-lagu Ngini Catek Ngu Ngawur Ngawur Lih Jajak Burung Kakak Tua Hingga Di Jendela Nenek Sudah Tua Giginya Tinggal Dua Nginye Nganyek Bane Ngawur Lagu Mena Cangkul 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 Yang Dalam Menanam Jagung Di Kebun Kita Sang Nomen Lagu Lagu Paling Tak Benci Cacilik Siang Makan Nasi Kalau Malam Minum Susu Sejak Kapan Belalang Kalau Dan Kupu Kupu Kalau Siang Makan Nasi Malam Minum Susu Lagian Lagu Dinyanyakan Cacilik Salah Sing Awan Makan Sego Bengi Ngumbe Susu Anaknya Apa Bapak Nih Ya Bapak Nih Bro Bocah Awan Ngumbe Susu Bengi Ngumbe Susu Awan Makan Sego Bengi Ngumbe Susu Kui Pak Lurah Lagu Ini Motivasi Kepada Para Jumlu Yang Mengen Menikah Gak Punya Pekerjaan Cicak Cicak Di Dinding Diam Diam Merayap Datang Se E Kor Nyamuk Hop Lalu Ditangkap Nih Lagu Cicak 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 Kamu Tahu Kenapa Cicak Itu Diam Diam Merayap Karena Kalau Diam Diam Menipu Itu Kamu Iya Cicak Nih Laku Dini Protes Kira Gusti Allah Orang Due Sayap Rezeki Nyamuk Isau Mabur Cicak Raisau Mabur Rezeki Wujud Nyamuk Isau Mabur Kudunilah Protes Tapi Nyatane Mekanisme Keadilan Allah Itu Berlaku Bagaimana Cara Cicak Mendapatkan Nyamuk Ternyata Nyamuk Serlok Datang Seekor Nyamuk Cecak Mendatangi Nyamuk Napa Nyamuk Mendatangi Cecak Nyamuk Yang Mendatangi Cecak Orang Cecak Sengoyak Nyamuk Gusti Gusti Allah Hadil Mungkin Napa Mabur Bakul Esteh Mendatangi Jaman Mendatangi Esteh Moga-moga Laris Soalnya Takutku Siji Wong Sama Nombane Kabeh Moroning Panggung Kaya Wungen Tegal Seng Takutku Wong Loro Pedagang Saya Ketek Kabeh Entek Amplopku Selu Walah Nabi Muhammad Nah Jajah Lagi Tolong Dijaga Persatuannya N.O Karena Apa Sekali Kali Kamu Tidak Akan Masuk Surga Sehingga Kamu Beriman Dan Kamu Belum Beriman Sehingga Memiliki Rasa Cinta Dan Kasih Sayang Wong N.O Akur Nyalon Nurah Dati Wong N.O Sa Indonesia Jumlah Pintan 49,8% Dari Orang Islam Yang Ada Di Indonesia Berarti Pintan Jumlah Wong N.O Teng Indonesia Hampir 100 Juta Pak Jokowi Dati Presiden Dipilih Wong Wolong Pulo Juta Berarti Apa Wong N.O N.O S.A.Kur Jangankan Lurah Nyalon Bupati Dati Gubernur Dati Presiden Dati Nenap Nyalon Kora Tau Dati Soal Balon N.O S.A.Kur Guru Guru TKW Senajan Tau Bian Kiyai Kulop Pesan Lek Lakwih Rabi Rabi Karo Guru TK Leng Apa Kiyai Lakwih Rabi Karo Guru TK Enak Lek Mlebu Kamar Bojumu Langsung Takon Papa Masih Ingat Pelajaran Kemarin Iya Terus Jawab Lupa Mama Istrimu Mesti Jawab Ayo Pak Ulangi Lagi Ngo Pak Lurah Mungkin Pak Lurah Gundur Karo Nyanyi Nudul Kerasa Penak Sing Didur Dangan Dangan Saya itu Ungkapan Pribadi Mereka Kula Jarang Mulih Jadi Pak Lurah Udah bulan Aku Nampak Nampak Cukup Pak Lurah Kecuali Kelon Aku Aku Mulih Aku Baru Mulih Bari Mangkat Mene Sampai Tanggal 14 Tanggal Ngunuk Aku Digoda Pak Ngaji Pasuruan Ada Mamut Abbas Mamah Muda Anak Baru Satu Anak Umur Telung Bulan Disusun Ini Ngar Panggung Kula Sebulan Nura Mulih Buka Susu Ini Ngar Panggung Matane Aku Kan Aku Jadi Ingin Vitamin Matamu Vitamin Amin Amin Karena Yang Minta Terlalu Banyak Enggak Jadi Nabi Dari Kompak Amin Nabi 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 dari rojo Allah menai kiai diangkat derajatnya dari presiden seboleh gusdor Sintan kiai makroh kiai dari wakil gubernur gusyasin ini derajatnya oleh warisannya Nabi Dawud ada Nabi Sugih seboleh Sulaiman begitu mudah ada kiai Sugih kiai Asep oleh warisannya Nabi Sulaiman ada Nabi Gagah Sintan Nabi Gagah Mitro Jenengan Nabi Musa begitu mudah ada kiai Gagah Sintan kiai Gagah Sintan gusmaksum Pagar Nusa ada Nabi Ngalem Sintan Nabi Idris Nabi Sintasik Urib Niko Sintan Nabi Khidir begitu mudah diwaris kiai-kiai milo kiai ngalim kiai Said Hai Gus Koyum Gus Bahak kiai Mustamar Niko ngalim ngalim oleh warisannya Nabi Khidir Oh no Nabi Kere Sintan Nabi Isa begitu mudah mudah diwaris kiai-kiai gentang Sintan Nabi Diter敢 diwaris kiai-kiai ngalim oleh warisannya Nabi Sintasik Urib Nabi Kereka ngalim oleh warisannya Nabi Kereka ketawa kiai-kiai ganteng Sintan nanya kalau hai 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 kayak nanda semua kok kelopok-kelopok satu abad Nahdlatul ulama ini kita harus menjadi warga yang akur Insyaallah akan menjadikan Nahdlatul ulama tambah subur amin Allahumma amin sudah jam setengah satu pengajian selesai Hai ma la monora dikirimi banjoro Bali brebes mili Bali nangkuburan manggu tangan tetanggisan Sali wa salim dah iman ala mada Sali wa salim dah iman ala mada wal-ali wal-ashab iman kudwa hama wal-ali wal-ashab iman kudwa hama kebaco temenan ger anna turonku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamon aku bisong balining ngalam dunya bakal taring kasih dunya ku sing isi hana Sali wa salim dah iman ala mada Sali wa salim dah iman ala mada wal-ali wal-ashab iman kudwa hama wal-ali wal-ashab iman kudwa hama saloonanabi Muhammad sallallahu ala mada Doloresัили tiet Indlo alaih see on Muhammad walhamdulillahirobbilalamin Allahumma r kindergakna istiqomah lolomrzen a OHI Ziadat ilmi waris kiwalibadat MünasAAd M Bevölker paropad Allahumma rizuna bi-alfi-alfi karamah, Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rizukna bi-husnil khatimah, wa na'udbika min suil khatimah, wa adekhina aljannata mal abrar ya azizu ya ghofer ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Setia masyarakat matun wun, hadanallah wa yakum ajumain walafuminkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ma'udhu hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Romo G. Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Semoga memberikan berkah bagi kita semua. Amin ya ruman aramin. Demikian tadi acara, demi acara telah kita lalui. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhirussalam wa billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.